Beras merupakan makanan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Ada banyak jenis beras yang tersedia di pasaran. Tapi sebagai konsumen, kita harus cerdas dan selektif dalam memilih beras. Selain harus berkualitas dan enak untuk dikonsumsi, tapi kita juga harus memilih beras yang aman untuk kesehatan. Sayangnya mendapatkan beras yang berkualitas memang tidaklah mudah. Kita harus memperhatikan beberapa hal. Nah, berikut ini adalah beberapa tips untuk mendapatkan beras yang berkualitas baik dan juga sehat. Tipi Tani Lovers Biasa belanja beras di pasar kan? Ingin tahu tipnya bagaimana membeli beras yang bermutu baik? Saya kasih tahu tipnya ya. Pertama, pilih kemasan yang lengkap, yaitu merknya, kemudian kelas mutu berasnya, premium atau medium. Kemudian juga di sana ada tanggal kemasannya dan pengemasnya. Nah, ini terkait dengan tanggal pengemas di sana sudah menjadi kewajiban produsen sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan No. 8 tahun 2019 wajib mencantumkan tanggal pengemasan. Kemudian, setelah ibu kemudian bawa ke rumah, kita akan buka, kemudian kita perhatikan apakah berasnya bau, apakah berasnya banyak kotorannya, kemudian juga dari tingkat kekusamannya. Beras yang bermutu baik dan aman dikonsumsi adalah beras yang tidak berbau, apak, kemudian tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya, dan juga penampakannya tidak kusam. Oh iya, ada satu lagi, terkait dengan tanggal pengemasan, jangan lupa, tolong diperhatikan baik-baik karena setelah 4 bulan akan terjadi penurunan mutu pada beras, terutama dari segi organetik atau cita rasanya. Jadi, pastikan Anda membeli beras yang tanggal pengemasannya belum melewati 4 bulan. Terima kasih.